Kita beralih ke kasus pernikahan sesama perempuan di Jambi yang viral di media sosial. Ya, pemirsa pernikahan sejenis tersebut terbongkar karena pihak istri melapor ke polisi setelah mengetahui suaminya ternyata adalah seorang perempuan. Pernikahan Anhafa Aryani dengan seorang perempuan berinisial N mengembarkan warga Jambi. Anhaf diketahui merupakan perempuan tulen bernama Erayani. Jenis kelamin Anhaf yang sesungguhnya terbongkar saat N menjadi saksi persidangan di pengadilan negeri Jambi beberapa waktu yang lalu terkait penipuan di luar akademik di mana Anhaf menjadi terdakwa. N mengaku mengenal Anhaf dari aplikasi jodoh dan mereka menjadi dekat selama dua pekan sebelum memutuskan menikah secara siri. Ironisnya, identitas Anhaf yang sesungguhnya terbongkar setelah keduanya telah menikah 10 bulan. Atas penipuan yang dilakukan pelaku keluarga korban melapor ke polisi. Asal-masal korban ini melapor, orang tuanya kata merasa curiga. Merasa curiga bahwa menandunya ini bukan seorang laki-laki, mainkan wanita. Kemudian karena curiga akhirnya mertuanya ini, ibunya korban ini melapor ke polres. Selain melakukan penipuan dengan gelar akademik serta jenis kelamin, pelaku juga diduga menipu keluarga korban uang senelai puluhan juta rupiah. Pelaku kerap meminta uang hingga 65 juta rupiah dengan cara berangsur-angsur. Keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dari kota Jambi, Jambi, Andrianu Susandra, I News melaporkan.